Hai semuanya kali ini saya akan berbagi inspirasi masak udang yang enak ya nah ini saya punya udang lebih kurang sebanyak 500 gram yang udah dicuci bersih dan udah dibuang kotorannya ya kita sisihkan sekarang kita akan siapkan bumbunya bumbunya ini teman-teman akan saya copor kasar aja kalau mau dicincang ataupun mau diiris-iris juga boleh sesuai selera ya terdiri dari lebih kurang 6 buah cabai keriting merah kemudian ada 8 buah cabai rawit merah nah untuk cabainya ini disesuaikan aja sama selera ya kalau teman-teman suka banget sama pedas bisa ditambahkan lagi jumlahnya dan jika teman-teman enggak terlalu suka pedas bisa dikurangkan ya Hai nah ini saya copor aja ini lebih kurang seperti ini ya teman-teman sekarang kita sisihkan kita akan copor kembali bawangnya terdiri dari empat siung bawang putih kemudian ada enam siung bawang merah kita copor Hai nah ini udah selesai sekarang kita sisihkan kemudian disini ada setengah buah bawang bombay diiris kasar seperti ini selanjutnya ada dua lembar daun jeruk kita iris-iris juga kita buang bagian tengah atau tulang daunnya Hai selanjutnya disini ada dua tangkai daun seledri dan satu batang serai yang udah saya geprek ini supaya enggak terlalu panjang kita potong ya Nah ini kita tumis terlebih dahulu bawang beserta cabainya sampai harum dan layu kita masukkan juga serai nya Hai kalau udah layu sekarang kita masukkan daun jeruknya ditumis kembali sampai harum selanjutnya kita masukkan udangnya ya teman-teman ini kita tumis kalau mau digoreng udangnya juga boleh sesuai selera Hai tapi supaya bumbunya itu lebih meresap ke udangnya dan udangnya nggak keras saya skip goreng ya Hai sekarang kita tambahkan bumbunya disini ada saus tiram lebih kurang sebanyak 2 sendok makan Hai kemudian ada kecap ikan lebih kurang sebanyak 2 sendok makan juga Hai ada saus sambal lebih kurang sebanyak 2 sendok makan untuk mereknya bebas ya sesuai stok yang ada di rumahnya masing-masing selanjutnya disini ada saus tomat lebih kurang sebanyak 4 sendok makan Hai sekarang kita tambahkan kaldu jamur lebih kurang sebanyak 1 sendok teh kemudian ada sedikit garam 1 sendok teh gula pasir ya Hai nah sekarang kita tambahkan air lebih kurang sebanyak 100-100 mili ya teman-teman supaya udangnya matang dan bumbunya juga matang kalau nanti mau berkuah bisa ditambahkan lagi airnya Hai nah sekarang kita aduk-aduk terlebih dahulu Hai selanjutnya kita masukkan irisan bawang bombay dimasak kembali sampai agak layu Hai nah kalau udangnya udah matang sekarang kita masukkan irisan daun seledri ya ini jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas sekarang udah siap disajikan Hai Oke teman-teman ini dia masakannya udah selesai ada udang saus thai ya ini masaknya simpel dan tentunya enak silahkan dicoba Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai semoga videonya bermanfaat sampai ketemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum bye jadi 'm you you Terima kasih telah menonton!